Intro Selamat pagi, Sil Hai Sil Gimana? Udah sehat? Hai pak Udah aku bu Bu, Sisil minta maaf ya gara-gara Sisil sakit Jadinya ningaling kerjaan deh Pasti bu struggling banget ya sendirian Sebenernya strugglingnya bukan karena kerjaan sih Tapi strugglingnya karena gak ada yang cerewetin saya setiap hari, sepi banget kantor Sil tanpa kamu. Ibu bisa aja. Tapi kamu beneran udah sehat ya? Udah. Si Sil harus sehat soalnya saya harus siapin mental buat ngelawan Celine. Sidangnya hari ini kan Bu? Iya. Siang ini. Sen, kamu lapar gak sih dari tadi kamu gak makan? Biar aku beli kamu makanan dulu ya? Bentar bentar. Kok keliatannya kayak ada yang beda? Ada yang beda gimana Sil? Kayaknya kalian lebih mesra ya? Wah selama Sisil sakit kayaknya Sisil ketinggalan banyak berita. Enggak kok, gak ada yang beda kan sang? Sil kamu udah sarapan belum? Belum sih pak, saya buru-buru langsung kesini. Oke kalau gitu aku sekalian cariin kamu sarapan ya. Oh makasih lo pak. Oke kalau gitu aku pergi dulu aku beliin makanan buat kamu sama Sisil ya. Oke. Hati-hati ya. Hati-hati ya pak. Perfect banget. Udah ayo ayo. Dita, Dita. Ini kenapa kamu bisa tiba-tiba memutuskan hubungan kontrak kerja? Ini dengan satu klien yang bagus Dita. Apa alasannya? Pak, aku semua gak usah takut pak. Udah lah biarin aja klien seperti pak Rio itu. Buat apa kita mempertahankan klien yang meminta perubahan harga sesuai harga pasal. Harusnya dia bersyukur. Sudah mendapatkan harga sebesar itu dari perusahaan kita. Dita. Kamu gak boleh ya Dita. Mengambil satu keputusan tanpa seizin saya. Saya pengimpin disini. Oh saya berhak pak. Karena saya juga pemilik saham disini. Kenapa kamu dit? Ngapain kamu teriak-teriak sama Pak Kusuma? Ini. Dita memutus hubungan kontrak kerja dengan klien yang selama ini kerja sama bagus dengan perusahaan kita. Perusahaan Rio itu mereka hanya meminta pembayaran lebih. Kalau mintanya mereka hanya pembayaran masalahnya. Kita sanggup untuk menaikannya. Karena memang kinerja dengan kerja sama selama ini sudah bagus. Ini kenapa seenaknya Dita? Memutuskan hubungan kerja begitu aja. Udahlah Pak Kusuma. Masalah kayak gitu gak usah diambil pusing. Masih banyak klien lebih bagus daripada Pak Ryo. Udah santai aja. Cari klien lebih baik. Pak Kusuma. Udah Pak Kusuma tenang aja. Urusan sama Pak Ryo nanti biar saya... Biar saya kayak yang handle. Iyalah. Kamu urusin itu. Ulah bekas mantan istri kamu kan? anh tidak. Tidak. Hahaha kayak bayan cliffuangan. Ulumber tamah gak disini ada Kamu beraparindukan ceca... Tidak layangnyaеп Tidak kulitkanwer COLPG nori cybernya Bu, gawat nih Bu. Ini komen-komenan di sosial media makin parah aja loh Bu. Duh, ini kalau Cecil tahu nih siapa nih pelakunya. Oh, abis nih orang. Ini ditambah lagi sama buzzer-buzzernya Celine Glow. Parah banget komenannya Bu. Cecil tuh cuma khawatir kalau Ariana Glow nanti bakal banyak kerugian gara-gara ini. Gimana ya Bu? Saya juga belum tahu nih gimana. Saya jadi keinget sama pertanyaan papi saya sebenarnya Sam. Tentang plan B saya itu apa sampai sekarang saya nggak tahu. Belum ada plan B-nya. Ibu, Ibu tenang dulu ya. Cecil yakin kok pasti ada jalan keluar ya? Ya. Hey. Hai. Hai sayang. Kenapa kamu kayak lagi banyak pikirannya? Ini aku bawain kopi, ada dua. Satu buat kamu. Thank you. Terlalu lagi buat si Cecil. Cecil. Kamu ngopi kan? Thank you banget Pak. Iya. Kita berdua lagi stress banget Bapak bawain kopi. Makasih loh pengertian banget. Udah kalian nggak usah terlalu stress. Kalian pasti nggak bisa enjoy kerjaan kalian kalau terlalu banyak pikiran kayak gini. Iya masuk. David. David. Kamu ada urusan apaan kesini? Cecil. Lu jangan salah paham dulu. Oke. Gue kesini cuma mau berterima kasih sama Rin. Dengan membawakan dia ini. Karena Rin udah bantu gue untuk hubungin Saka dan mendonorkan darahnya untuk bokap gue. Oh iya Masaka mau, Vin. Soalnya semalam pas aku ngobrol sama dia aku pikir dia nggak bakal mau. Iya Rin, dia mau. Dia mau mendonorkan darahnya dan sekarang Papa selamat dan sedang dalam pemulihan. Wow. Ini good news sih. Iya I know, I know. Bentar dulu Vin. Lu tuh modus banget ya. Lu pasti dateng kesini cuma karena lu pengen ketemu sama Ariana kan? Lagian kalau lu mau ucapin terima kasih, kenapa lu nggak chat aja? Kenapa lu mesti dateng kesini? Pakai ini apa nih? Lu bawa makanan juga buat Ariana. Ya terserah gue dong. Gue mau chat atau gue mau dateng langsung kan terserah gue. Nggak ada urusannya sama lu. Oke, lagian juga Ariana nggak komplain. Nggak bermasalah kan? Kenapa lu yang repot? Lagipula lu kenapa ya belakangan ini kok emosional banget gitu? Kenapa sih? Lu takut banget kalau Arin tuh berpaling dari lu. Atau ini emang sifat asli lho? Halo sayang, kamu di mana sih? Aku lagi bete banget hari ini. Kamu jemput aku sekarang ya? Oke. Neng, minta sedekahnya, Neng. Cucu saya belum makan, Neng, di rumah, Neng. Kasian, Neng. Laper, Neng. Bu, apaan sih, Bu? Tolong, Neng. Ngapain sih minta-minta ke saya? Kasian cucu saya, Neng. Cari duit tuh susah. Udah ya? Kasian cucu saya, Neng. Tolong, Neng. Kasian cucu saya, Neng. Neng, Neng, Neng. Oke, bisa. Bu. Lu apa-apaan sih? Nggak perlu kasar juga kali sama orang yang lebih tua. Bisa nggak sih lebih sopan? Lu jangan sembarekan kalau ngomong, Vin. Gue tahu lu datang ke sini karena lu mau ngomongin Arianna. Maksud gue bukan gitu ya? Nggak, 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 sebentar, sebentar. Lu pake bawa makanan segala lagi? Justin, udah dong. Ini kantor. Ini bukan tempatnya kalian untuk berantem. Tolong, jangan ribut di sini. Maaf, Yarin. Aku ke sini juga nggak pengen cari ribut. Aku cuma mau berterima kasih sama kamu karena kamu sudah bantu aku. Sebelum ke sini juga aku ke rumah Saka. Aku berterima kasih sama dia walaupun jawaban dia ketus sama aku. Kamu datangin Mas Saka ke rumahnya. Aku nggak nyangka sampai kamu datang ke rumahnya Mas Saka sih. Aku kesana, Rim. Aku bersyukur banget, makanya aku mau berterima kasih juga sama dia. Aku panik banget karena nyawa papa itu harus segera diselamatkan. Makanya pas kamu berhasil bujuk Saka untuk mendonorkan darahnya, aku berhutang budi banget sama kamu dan juga Saka. Aku tahu kok rasanya di posisi itu. Ya, syukurlah. Sekarang Om Wijaya udah baikan. Semoga Om Wijaya cepat sembuh. Ya, amin. Ini makanannya buat kamu. Tolong kamu terima ya. Thank you. Aku terima. Ya. Kalau gitu aku pamit ya. Ya. Thank you banget untuk waktunya. Ya, salam sama semuanya. Oke. Oh iya, Justin. Mulai sekarang lo harus jaga emosi lo. Karena setahu gue, Arin itu orang yang suka menjaga komitmen. Jadi kalau lo bikin dia gak nyaman deket lo, lo siap-siap aja ditinggalin. Lo ngerti kan? Ini buat ibu ya. Makasih banget ya, Neng. Semoga rejeki ini kembali lagi kan, Neng ya, Neng ya. Iya, Bu. Pasti. Iya. Saya pamit dulu. Iya, Bu. Kamu harus ingat ya. Roda kehidupan itu berputar. Jadi kamu tuh gak perlu sombong jadi orang. Apapun yang kamu dapatkan dari hasil kelicikan kamu itu tidak akan pernah abadi. Dan kamu akan kembali miskin nanti. Kamu ingat kata-kata saya. Udah deh, Bu Wirio. Bu Wirio itu gak usah sok-sok menasehati saya, menggurui saya kayak gitu. Gak usah belaga jadi orang yang paling suci dan paling perfect di dunia. Nah, saya akan mempunyai segala cara supaya saya gak kembali ke masa itu. Ingat itu baik-baik, Bu. Kita lihat aja, Bu. Sayang-sayang, kalau perusahaan yang dibangga-banggain itu terus ternyata nyuri konsep orang lain, itu namanya ngejelat udah sendiri atau bukan? Iya. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Eh, ular. Gue tahu ini semua tuh kalah-kalahan lo kan. Lo gak usah nyamain Bu Arin sama lo deh. Gak usah so-soan ngebanggain brand plagiat lo. Jelas-jelas Bu Arin yang lebih unggul daripada lo. Coba ngaca deh. Yang plagiat itu perusahaan gue. Teper perusahaannya dia. Ini perusahaan mo lah. Siapa lagi? Bosen. Kita selesain semuanya di persidangan, Bu. Ngapain kepancing emosi di sini? Gak enak dilihat sama orang. Kan kita orang berpendidikan, jadi... Langsung. Yuk. Si paling berpendidikan. Tuh, Rin-Rin mau kalah aja. Oke, baru gak. Anjani. Kita pergi bareng aja ya. Gak perlu. Saya ada objek sendiri. Anjani, gak usah begitu. Ya, anggap aja ini tanda terima kasih saya. Karena kamu masih tetap mau membantu Sumago. Ya, Madam. Eh, iya, Bu. Maaf. Bareng aja biar sekalian. Saya janji saya gak akan ngebut. Aman. Bagaimana, Ma? Bagaimana, Ma? Eh, Coki-Coki kamu datang? Iya, Bu. Saya mau ngejem Pak Widjaya. Ini buat Pak Widjaya. Terima kasih ya, Coki-Coki ya. Sama-sama, Bu. Gimana keadaan Pak Widjaya, Bu? Ya, beginilah, Coki-Coki. Kamu lihat sendiri. Terus terang. Saya tuh khawatir banget sama kondisi papanya Galvin. Karena semalam kondisi itu sangat-sangat kritis. Ya, bunikan tenang aja ya. Coki yakin pasti Pak Widjaya akan sembuh, Bu. Pokoknya Coki akan berusaha buat nangkap siapa pelaku yang udah bikin Pak Widjaya seperti ini. Dan pelakunya itu harus dikasih hukuman seberat-beratnya, Bu. Ya, bener, Coki-Coki. Pokoknya pelakunya itu harus ditangkep. Jangan biarin pelakunya itu berkeliaran. Iya, Bu. Coki gak akan biarin hal itu. Enak aja dia bisa hidup tenang setelah apa yang dilakukannya sama Pak Widjaya. Coki gak terima kalau Pak Widjaya dilakukan seperti ini, Bu. Terima kasih ya, Coki-Coki. Kamu udah seperatian ini sama suami saya. Terima kasih ya. Iya, Bu. Coki janji Coki pasti akan melakukan yang terbaik buat Pak Widjaya dan Bunikan. Karena Pak Widjaya sama Bunikan udah saya anggap seperti orang tua saya sendiri, Bu. Fake banget sih, Cok. Lo jadi orang. Terus gimana yang ngadepin sidang hari ini? Halo, Rin. Kenapa muka lo kayak gitu? Lagi bingung ya? Bingung harus gimana untuk sidang hari ini? Atau lagi mempersiapkan diri untuk menerima kekalahan? Jangan sembarangan kalau mau masuk. Gue gak takut sama sekali. Lo kali yang takut. Dan mungkin bukan gue yang harus prepare untuk kalah. Tapi lo. Sayang. Yap. Aku rasa sidang kali ini akan menjadi penentu kasus ini, deh. Mungkin aja sih, sayang. Tapi aku yakin, deh. Celine gak akan menang semudah itu, sayang. Walaupun dia memberikan bukti sekuat apapun. Tapi gak ada yang gak mungkin, sayang. Aku rasa Celine bisa menang. Apalagi ngeliat bukti-bukti yang diberikan Celine itu cukup kuat. Jadi, harusnya Ariana juga harus bersiap-siap untuk menerima kekalahan. Eh, bisa jadi sih, sayang. Yaudah, sayang. Daripada kita menduga-duga terus, mendingan kita langsung masuk aja. Kita saksikan persidangan. Let's go, baby. Pak. Pak. Pak Bijaya. Pak. Pak, Pak sadar, Pak. Rian. Iya. Pak. 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 Ini, Mama. Mama. Galvin, Pak. Cok. Mak. Hah? Iya, ini coki-coki, Pak. Iya, Pak. Jom. Gimana keadaan kantor? Cok. Aman, Cok. Pak? Pak, Pak. Pak, baru aja siuman. Baru sadar, Pak. Kenapa ngomongin kerjaan sih, Pak? Iya, Pak. Kantor semuanya aman kok, Pak. Bapak gak usah mikirin kantor dulu ya. Semua kerjaan di kantor sudah coki handle semuanya. Semuanya aman kok, Pak. Sekarang Pak Wijaya fokus aja sama kesembuhan Bapak ya. Iya, Pak. Udah, Pak. Pak, Pak. Pak, jangan mikir macem-macem. Kita percayakan sama coki-coki. Ya, Mama yakin? Coki-coki bisa handle kantor kok. Ya? Iya, iya, Pak. Bapak percaya kok coki bisa handle semuanya. Ya, saya mau ngucapin terima kasih ke Pak Wijaya. Karena Pak Wijaya udah kasih kepercayaan ini ke saya. Sekarang Pak Wijaya fokus sama kesembuhan dulu ya, Pak. Iya, coki. Terima kasih. Iya, Sal. Makasih ya. Lo udah mau menyelesaikan permasalahan ini baik-baik secara. Senang gue punya lawan eksploratif kayak lo. Nama sana. Nggak bisa sebaik dia, lo. Gue tau ini semua keakalan, bukan? Aduh, Sil. Kalau ngomong gitu sih? Ini semua tuh pantas loh buat Ariana dapetin. Ini balesannya. Karena dia udah selalu ngeremehin gue dari dulu. Ya, mungkin sekarang aja dia so kuat, so tegar. Dan lo masih beruntung karena gue nggak penjarain lo untuk kasus ini. Gue usah ngomong sembarangan deh, lo. Lo tuh harusnya berterima kasih sama Bu Arin. Karena dia udah percaya sama lo, lo bisa nyuri kan kandungan Ariana gue. Ya kan? Kalau bukan karena Bu Arin, lo nggak punya nih. Selain gue. Kenapa kaya lagi sih gue harus bilang? Yang nyuri itu perusahaan gue atau perusahaannya dia? Gue udah bener-bener capek sama lo, Sel. Kecewa banget. Setelah semua yang gue lakuin sama lo selama ini, nggak perlu gue ungkit, Sel. Ini balesan lo ke gue. Sel. Jujur gue nggak kecewa. Sama hasil persidangan yang mau gue kalah mau gue menang itu nggak peduli. Yang gue kecewa adalah selama ini gue nganggep lo sebagai sahabat gue. Setelah semua perlakuan buruk lo, masih gue anggap sahabat. Not again. Are you okay? Oke Stamparan lo ini gak menyakitkan buat gue, Rip Jauh lebih menyakitkan apa yang lo lakukan ke gue ini